Ok Morgan, it's time. Onda manda lancak penat! Hello Roba Hunners, jumpa lagi bersama saya, Ceplok. Semoga semua dalam keadaan sehat ya, dan dimudahkan rezekinya. Amin. Tanpa basa-basi, yuk kita langsung masuk ke alur cerita filmnya. Di awal diperlihatkan seorang pria yang lagi jalan di sebuah pasar. Entah apa nama pasarnya, kita kasih aja nama Pasar Minggu. Dia diburu oleh sekelompok bandit, masih belum dijelaskan kenapa orang ini dikejar oleh bandit. Pria ini berhasil membunuh para bandit tersebut dan berhasil kabur. Di waktu bersamaan, juga diperlihatkan seorang wanita cantik berambut pendek yang bernama Audrey. Inilah dia, dia seperti mantan gue, yang buat saya susah move on darinya. Hari ini dia merayakan ulang tahunnya. Happy birthday to you! Di hari ulang tahunnya, dia kelihatan tampak sedih dan dicoba dihibur oleh teman baiknya yang super cerewet dan lucu bernama Morgan. Inilah dia. Audrey sedih karena pacarnya tiba-tiba menghilang tanpa ada kabar. Kita lanjut adegan berikutnya. Audrey mencoba membakar barang-barang kenangan dari pacarnya yang menghilang tanpa jelas. Dan ternyata, pacar Audrey menelpon yang bernama Drew. Inilah dia. Yang dikejar oleh bandit tadi. Drew mengasih kabar ke Audrey bahwa dia meminta maaf sebelumnya dan akan menemui Audrey besok untuk menjelaskan sesuatu. Sambil bergegas, Drew mempersiapkan keperluannya. Merasa masih ada orang yang mengejarnya, Drew langsung mematikan telepon Audrey. Lalu, Drew meletakkan sesuatu barang di oven yang nantinya bisa bikin ledakan besar. Dan tiba-tiba, di saat Drew hendak keluar membuka pintu, ada orang mencoba membunuhnya. Namun, Drew berhasil mengalahkannya. Yang kemudian, Drew menghilangkan jejaknya dengan meledakan apartemen. Dan inilah, The Spy Who Dumb Me. Oh iya, sebelum lanjut ke filmnya. Cuma mau ngasih tau, film ini diperankan oleh Mila Kunis dan Kate McKinnon. Makanya, ini film jadi seru dan lucu. Berkat akting mereka berdua. Dah, itu aja sana. Oke, kita lanjut ya. Adegan berlanjut ke satu tahun yang lalu. Ditampakan pertemuan Audrey dan Drew di sebuah kafe secara tidak sengaja. Kemudian, pindah ke Audrey di masa sekarang yang lagi bekerja di sebuah kasir. Ketemu salah satu pria tampan yang lagi coba-coba cari informasi dari Audrey yang bernama Sebastian. Sambil cerita santui, Sebastian mengajak Audrey jalan keluar dan tiba-tiba menyuruh Audrey masuk ke mobil van yang di dalam sudah ada teman Sebastian, bernama Hassan. Ternyata, dua cowok ini adalah agen CIA yang sedang mencari info tentang pacar Audrey, yaitu Drew. Audrey menyembunyikan tentang keberadaan Drew. Lalu, dua CIA itu menunjukkan berkas foto yang mengatakan bahwa Drew adalah seorang mata-mata CIA. Sontak saja, Audrey kaget dan langsung ngasih info tentang Drew. Ya, walaupun sedikit ngelor nyidul. Sekembalinya Audrey ke rumah, dia langsung kasih hot info ke Morgan bahwa Drew seorang mata-mata CIA. Dan tiba-tiba, Drew melempat masuk ke teras rumahnya Audrey. Terjadi pertengkaran film Ikatan Cinta sedikit. Dimana saat itu, Drew menanyakan piala yang pernah dititipkannya ke Audrey. Dan Audrey menceritakan pertemuan singkatnya dengan beberapa teman CIA, Drew. Otomatis membuat sontak Drew kala itu. Ketika Rasa ingin tahu Drew memuncak, ternyata titik sinar laser mengarah ke kepala Drew. Dan... Sambil berlari mengelak tembakan yang berasal dari luar rumah, Drew mengambil piala dengan cepat. Hingga akhirnya, Drew tertembak dan mereka berdua sembunyi di bawah meja. Saat itulah, Drew berpesan ke Audrey bahwa mereka akan pergi ke Cafe Siel di Wiena dan menemui seseorang yang bernama Fernie pada pukul 11 pagi besok. Lalu tiba-tiba ada seseorang yang menembak Drew. Yang ternyata, orang tersebut adalah teman kencan Morgan ketika ketemu di cafe. Rupanya dia mendekati Morgan dengan niatan untuk mengambil piala. Namun usahanya gagal. Karena didorong dengan keras oleh Morgan sehingga jatuh keluar rumah dan mati. Dan ketika tim buru sergap masuk ke dalam rumah, Audrey dan Morgan sudah melarikan diri. Dalam pelariannya itu, Sebastian menelpon Audrey untuk menyerahkan paketnya. Terang saja, Audrey gak mau. Karena pesan Drew, don't trust anybody. Kemudian ditampakkan mereka di bandara. Mempersiapkan bawaan mereka untuk mengecoh keamanan bandara dan juga nantinya buat orang yang mengejar piala tersebut. Dengan membeli banyak piala. Dan ketika hendak naik pesawat, Morgan menghancurkan HP mereka berdua supaya gak bisa dilacak. Tuh men pintar Morgan. Sampailah mereka berdua di kota Wiena, Austria. Mereka berdua duduk kebingungan juga. Mau ngapain di sini? Gak jelas. Mana yang namanya Fernie? Eh, di saat genting begitu, Morgan malah sakit perut. Saat itu, datanglah Sebastian. Meminta paksa ke Audrey agar menyerahkan piala. Di saat yang bersamaan ketika Morgan berada di toilet, secara gak sengaja ketemu dengan orang yang bernama Fernie. Dengan cepat, Morgan memberitahu ke Audrey dengan isyarat bahwa dia menemukan Fernie. Audrey yang sedang ditodong dengan pistol gak ngeh juga apa sih yang diomongin sama Morgan ini. Sampai di saat ketika Audrey menyerahkan piala ke Sebastian, di saat itulah Morgan teriak. Itu bukan Fernie! Semua orang di kafe pun mendengar hal itu. Dan para pengejar piala, semuanya beraksi. Ditampakkan Audrey dengan skill main game tembak-menembaknya bisa tepat membunuh salah satu pengejar piala. Selagi Sebastian berantem, Morgan dan Audrey kabur dari kafe tersebut. Dengan menggunakan mobil. Ternyata mobilnya manual. Hingga akhirnya mereka berdua dapatkan taksi. Taksi ojek online lah bahasanya kita. Dengan ngalor-ngedur, mereka menyuruh sopir taksi untuk jalan. Tiba-tiba di tengah jalan, mereka dikejar oleh para bandit yang menggunakan motor. Terjadilah pertempuran di jalan, di mana sopir taksinya akhirnya mati. Audrey dan Morgan pun berusaha untuk melarikan diri dari pengejar mereka tersebut. Terima kasih telah menonton! Sorry, it's a force of habit! Oh my god! 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 Hingga pada akhirnya, semua bandit mati. Audrey dan Morgan pun selamat. Mereka berdua pun melarikan diri ke stasiun kereta api. Lalu adegan berpindah ke markas CIA di Paris. Kepala agensi CIA video call dengan Sebastian dan Hassan yang ditugaskan untuk mencari piala tersebut. Ternyata, Sebastian mendapatkan piala palsu dari Audrey. Kepala cia pun marah dan langsung menutup laptopnya. Sesampainya di stasiun, Morgan menentukan kemana tempat yang akan mereka tuju. Tapi ada masalah lain. Karena mereka dalam pelarian, pastinya mereka nggak bisa menggunakan paspor mereka. Mereka mencari target yang mirip dengan mereka sehingga paspornya bisa mereka gunakan. Dengan menggunakan teknik memelas, mereka merayu mangsanya. Tetapi ternyata nggak bisa. Di saat yang tepat, akhirnya mereka mengambil tas pinggang dan berlari masuk ke dalam kereta. Di saat yang bersamaan, di Berlin, Jerman, seorang pembunuh bayaran telah diaktifkan, yang bernama Nadia. Ditampakkan kilasan balik semasa Drew PDKT sama Audrey. Dan kemudian Morgan ngobrol-ngobrol cerewet dengan Drew. Dan kembali ke masa sekarang, di mana Audrey dan Morgan dalam pelarian berada di kereta, sedang bernostalgia dengan Drew. Mengingat kenangan dengan Drew, sehingga bisa dibilang membuat Audrey kesal. Lalu menendang piala yang diletakkan di depan mereka. Dan ternyata, di dalam piala itu ada flash disk. Akhirnya, mereka berdua tahu bahwa fakta sebenarnya, semua orang ingin mendapatkan flash disk ini. Ayahnya Morgan yang notabene seorang pengacara, ternyata punya teman di Praha, yang bernama Roger. Dan di saat bersamaan muncul berita tentang Audrey dan Morgan serta Drew. Hingga akhirnya, mereka memutuskan langsung cus ke tempat teman ayahnya Morgan. Di tempat lain, keberadaan Audrey dan Morgan telah didapatkan, dan lokasi telah dikirimkan ke pembunuh bayaran Nadia. Dan mereka menuju rumah teman ayah Morgan dengan sepeda. Audrey ini kadang jenius, kadang jenius sekali. Ada-ada aja. Morgan, Morgan. Sesampainya di rumah Roger, mereka langsung dijamu makan. Roger sambil membicarakan kenangannya ketika bersama dengan ayah Morgan. Di saat itu, Audrey merasa ada yang aneh. Aneh gimana gitu. Ketika Roger mengambil minuman, sekarang giliran Audrey yang sakit perut pergi ke kamar mandi. Dan ternyata, di kamar mandi ada tubuh seorang pria yang telah mati. Emang bener, firasat Audrey. Faktanya, Roger yang asli telah terbunuh. Morgan yang sedang bersama Roger Kauwe, akhirnya dibius oleh pembunuh bayaran Nadia. Lalu Morgan dimasukkan bersama Audrey ke kamar mandi. Akhirnya, Audrey dan Morgan mengetahui bahwa orang yang melakukan ini semua ingin flashdisk yang ada di mereka. Lalu Audrey berinisiatif agar Morgan menelan flashdisk tersebut. Karena kalau Audrey udah gak bisa nelan, bawaannya muntah terus kayak orang hamil. Ahai. Ahai. Oh shit. Selanjutnya, Audrey dan Morgan berada di sebuah ruangan dalam keadaan kedua tangan terikat. Di sana sudah menunggu kedua orang tua yang Audrey tahu mereka adalah kedua orang tuanya Drew. Faktanya, kedua orang tua itu adalah penjahat internasional yang menginginkan flashdisk tersebut. Di sini Audrey mengaku bahwa flashdisk tersebut telah dibilasnya di toilet. Kita anggap dibuang ke WC gitu dah. Mengetahui hal itu, kedua orang tua itu pun kesal dan menyuruh Nadia untuk menyiksa mereka agar mereka mengaku. Dimana flashdisk itu sebenarnya. Tim CIA yang mengetahui lokasi Audrey dan Morgan langsung menuju TKP. Hassan hendak langsung masuk dengan tim taktikal persenjataan berat. Tapi Sebastian gak mau hal itu terjadi karena bisa membahayakan Audrey dan Morgan. Dikarenakan Hassan masih membandel juga dengan terpaksa Sebastian membuat Hassan tertidur dan memborgolnya. Di dalam ruangan, penyiksaan Nadia ke Audrey dan Morgan telah dilakukan. Morgan yang kadang jenius dan cerewet telah mencoba beberapa hal agar Nadia melunak. Tapi tetap saja Nadia ingin menyiksa mereka. Dan di saat yang tepat, masuklah Sebastian ke ruangan di mana Audrey dan Morgan terikat. Penyelamatan bak superhero pun dilakukannya. di waktu bersamaan, Hassan yang terbangun dari tidur dengan kesal langsung menyuruh tim untuk menyerbu lokasi tersebut. Ditampakkan juga Nadia yang terkenal ledakan flashbang. Hingga akhirnya Sebastian, Audrey, dan Morgan ditangkap kemudian dibawa oleh Hassan ke markas CIA di Paris, Perancis. Di markas itu, Morgan dan Audrey ketemu dengan bos Sebastian Audrey tetap mengaku bahwa flash disk itu telah dibilasnya di WC. Dan Sebastian kena skorsing dari bosnya karena melanggar protokol keamanan sewaktu menyelamatkan Audrey dan Morgan. Audrey dan Morgan pun hendak dipulangkan ke Los Angeles diantar oleh Sebastian ke bandara. Dalam perjalanan mereka ke bandara, secara mengejutkan, Audrey mengaku ke Sebastian bahwa flash disk itu masih ada sama dia. Jadi dari awal, flash disk tersebut disimpan Audrey di Miss V-nya. Karena flash disk itu penting gak mungkin dia membilasnya di WC. Semua orang ingin flash disk tersebut. Dan ini saat yang tepat untuk memberitahu dan mempercayai Sebastian. Saat itu juga langsung Sebastian memutar arah mobil. Mereka bertiga akhirnya nongki di perpustakaan. Sebastian mencoba untuk meretas flash disk tersebut, tapi gak bisa. Ada yang benar di drive ini. Karena flash disk ini berhubungan dengan enkripsi departemen luar negeri. Butuh waktu berhari-hari jika itu dicoba diretas di superkomputer. Lalu Morgan dengan kejeniusannya mulai beraksi kembali. Morgan dengan gaya Prancisnya mencoba meminjam HP seseorang yang berada di pustaka tersebut. Tahu siapa yang ditelepon oleh Morgan di sini? Yaitu Edward Snowden. Eddie Snowden panggilan sayang Morgan. Bagi pecinta film dan dunia perhekeran sudah pasti tahu siapa itu Edward Snowden. Morgan dan Snowden adalah kawan lama. Hingga akhirnya Edward Snowden yang membantu Sebastian untuk meretas flash disk tersebut dengan mendiktikan jarak jauh. Alhasil enkripsi flash disk pun terbuka dan ternyata flash disk itu berisi backdoor atau akses ke pintu belakang ke seluruh internet. Keuangan, email, dan rahasia semua orang. Mengetahui hal itu Sebastian langsung mengajak Audrey dan Morgan untuk segera cabut dan mengamankan diri mereka ke Amsterdam. Sekilas ditampakkan Nadia yang sedang berendam air hangat dengan mengalami luka di wajahnya. Sesampainya di Amsterdam, Audrey, Morgan, dan Sebastian menginap di tempat seperti kos-kosan. Mereka membahas tentang jaringan penjahat internasional Highland yang menginginkan flash disk. Di sini mereka lebih banyak ngalor ngidol cerita-cerita tentang kehidupan masing-masing. Gak tahu dari mana, tiba-tiba Hassan sudah berada aja di kosan tersebut dan sudah menawan Morgan. Hassan memaksa dengan menodongkan senjata, meminta dengan paksa flash disk tersebut. Ketika Hassan hendak membunuh mereka semua, ternyata ada satu orang di ruangan mereka membanting Hassan dengan keras. Tapi yang menjadi pertanyaan, dari mana Hassan ini tahu keberadaan mereka semua? Ternyata dan ternyata Morgan lah penyebabnya. Emang kadang Morgan ini jenius. Kadang jenius banget. Morgan, Morgan. Selanjutnya tubuh Hassan hendak dibuang ke sungai. Tiba-tiba berdering HP di sakunya Hassan, lalu Audrey mencoba membuka HP-nya tersebut dengan sidik jari jempol Hassan. Karena perlu akses beberapa kali ke HP-nya Hassan, Audrey pun memotong jempolnya Hassan. Didapatkan informasi bahwa Hassan ini telah bekerja sama dengan penjahat International Highland dan akan ada pertemuan di Berlin bertempat di Museum Teknologi yang akhirnya menuntut mereka untuk pergi ke sana menemui pembeli flash disk-nya. Untuk masuk ke acara tersebut Sebastian berencana menyamar menjadi duta besar Kanada dan istrinya. Jadilah Audrey dan Morgan menculik duta besar itu beserta istrinya dengan membius lalu mengurung di mobil. Dimulailah aksi Sebastian dan Audrey serta Morgan yang berada di posisi mengintai. Ketika di tempat tersebut kedua orang tua yang ternyata ketua Highland juga sedang berada di sana. Kemudian Sebastian mengikuti mereka sampai akhirnya Sebastian dibuat pingsan oleh seseorang. Morgan yang gak mau ketinggalan dengan aksinya mencoba memantau dari atas panggung atraksi. Karena sebagian gak bisa dikontak Audrey pun mencoba mencari Sebastian yang ternyata dia bertemu dengan mantannya Drew. Wow. Jadi selama ini Drew masih hidup dan Drew mencoba merayu Audrey. Morgan yang sedang berada di atas panggung ketemu dengan musuh beboyutannya Nadia. Waduh. Dengan skill akrobatik yang pernah dipelajari Morgan Morgan pun memberanikan diri untuk melawan Nadia. Perkelahian di atas panggung pun terjadi. Hingga akhirnya dimenangkan oleh Morgan yang membuat Nadia terjatuh dan mati. Lalu dengan cepat Morgan pun mencari Audrey. Di saat bersamaan muncul Sebastian yang hendak membantu Audrey. Terjadi perdebatan di sana bahwa mereka saling menuduh bekerja dengan Highland. hingga akhirnya Sebastian ditembak oleh Drew. Lalu kemudian Drew memaksa Audrey untuk memberikan flash dish tersebut sampai Audrey tahu bahwa Drew ini juga mencari flash dish tersebut. Terjadi perkelahian antara Drew dan Audrey. Morgan yang berada di sana pun membantu Audrey. hingga akhirnya Drew pun dilumpuhkan oleh Audrey dan Drew pun ditangkap oleh polisi. Dan Sebastian yang tertembak tadi rupanya masih hidup karena menggunakan rompi anti peluru. Kemudian ditampakkan kemesraan Sebastian dan Audrey. Dan Morgan yang melobi-lobi bosnya Sebastian di CIA agar bisa bekerja di agensi tersebut. Morgan Morgan Lalu di akhir cerita ditampakkan misi agen rahasia mereka bertiga Audrey Morgan dan Sebastian dan film pun tamat. Kesimpulan dari film ini Sanak Jadilah orang yang bisa dipercaya oleh orang terdekat kita Perbanyaklah silaturahmi sehingga banyak teman dan jadilah teman yang terbaik sehingga ketika dibutuhkan bisa membantu orang di sekitar kita Semoga film ini bisa menginspirasi Sanak semuanya ya Onde mande Rancak Buah Nah